Pemirsa aktivitas pariwisata mulai kembali bergairah setelah sejumlah daerah menerapkan era kelaziban baru atau new normal. Salah satunya Candi Perambanan di Jawa Tengah. Setelah ditutup lebih dari 3 bulan akibat pandemi COVID-19, wisata Candi Perambanan akan dibuka kembali pada Rabu 1 Juni 2020. Pengelola Candi akan melakukan uji coba operasional bagi wisatawan dengan kuota maksimal 1.500 pengunjung per hari. Direktur Utama Taman Wisata Candi, Edi Stiono, mengatakan pembukaan Candi tersebut sudah mendapatkan izin dari gugus tugas COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta. Setelah melakukan serangkaian simulasi, operasional wisata Candi siap dibuka dengan menerapkan uji coba selama 2 pekan. Pada tahap ini, pengelola Candi akan membatasi jumlah wisatawan sebanyak 1.500 orang per hari atau sekitar 20% dari kuota normal. Edi menambahkan pengunjung yang hendak masuk ke wisata Candi Perambanan diwajibkan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, serta tidak boleh membawa makanan dari luar kecuali untuk bayi. Setelah melakukan evaluasi dan kita melakukan pendalaman atas apa yang sudah dilakukan, kita mengambil keputusan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2020, Candi Perambanan dan Ratu Boko akan dilakukan uji coba operasional. Jadi mulai tanggal 1 Juli akan dilakukan uji coba pembukaan operasional selama 2 minggu. Dalam masa uji coba pembukaan tersebut, pengunjung akan dibatasi hanya 1.500. 1.500 ini adalah angka kurang lebih 20% dari rata-rata pengunjung harian yang ada di Candi Perambanan. Pariwisata DIY Singgih Raharjo memastikan SOP kelaziman baru yang telah disusun untuk destinasi wisata berjalan dengan baik. Tentu kalau kami dari dinas pariwisata menyambut baik, dilakukannya uji coba operasional secara terbatas di Candi Perambanan dan Ratu Boko. Kenapa kemudian ini saya sampaikan seperti itu? Karena ini adalah bagian dari bagaimana kita akan menyiapkan sebuah destinasi itu aman, dari sisi penyebaran virus kemudian aman, dari sisi kenyamanan dari wisatawan itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan uji coba untuk memastikan bahwa SOP yang telah disusun dan telah disusun. Singgih menambahkan, pembukaan wisata Candi Perambanan diharapkan dapat menggairahkan kembali dunia pariwisata yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Fabian Dery, JawaPosTV, Yogyakarta.